Meski belum ada kejelasan, Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini telah mempersiapkan surat keputusan untuk membentuk panitia lelang proyek Trem Surabaya. Pembentukan lelang ini untuk mempercepat pembangunan trem yang sudah lama tertunda. Meski sudah satu tahun lebih, proyek transportasi masal trem atau Mass Rapid Transport Surabaya belum menemui titik terang. Upaya pembangunan yang sebelumnya ditargetkan akan dimulai pada 2017 seakan jalan di tempat. Namun demikian, Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini mengaku optimis dan masih terus berupaya untuk mewujudkan proyek transportasi masal ini. Satu di antaranya dengan mengusulkan perubahan anggaran keuangan pemerintah kota di tahun 2018. Selain itu, Risma juga akan membentuk panitia lelang yang terdiri dari akademisi dan penegak hukum yang akan dibentuk pada pertengahan tahun ini untuk menjaring investor pelaksana pembangunan. Kita sudah usulkan ini di PAK, kita sudah membentuk SK Wali Kota untuk panitia lelang, tapi kita nanti akan jadi panitia lelang yang di bangkot itu tidak akan menetapkan siapa pemenangnya, tapi yang menetapkan nanti tim ada dari berdua tinggi. Rencananya, proyek yang akan menelan anggaran senilai 1 triliun rupiah tersebut akan membelah Surabaya mulai dari koridor selatan hingga wilayah utara dengan bahan bakaramah lingkungan, yakni dengan daya baterai.